Tim Satreskrim Polresta Jambi kembali menangkap dua pelaku atau dua pentol bakso, eh maksud saya, dua pentolan geng motor yang kerap meresahkan masyarakat nih, masyarakat kota Jambi khususnya. Nah, dua pelaku nih beraksi di limu TKP di kota Jambi. Gimana informasinya? Kita tengok informasinya di pantauan. Bang Jek! Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi kembali menangkap dua anggota geng motor yang kerap meresahkan masyarakat kota Jambi. Pelaku yang diamankan ialah Ilham Riko, 20 tahun, dan BH, 15 tahun, yang ditangkap pada Minggu 19 Juni 2022. Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomarbabo mengatakan bahwa keduanya diamankan saat tim gabungan melakukan patroli. Pelaku dikejar dari kawasan Arena MTK hingga ditangkap di Terminal Rawasari. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah beraksi di lima TKP, yakni dua kali di kawasan Celutung, dua kali di Celanepura, dan satu kali di Sejenjang. Kompol Afri Tomarbabo menjelaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari kelompok geng motor lama yang teman-temannya sudah pernah diamankan sebelumnya. Motif pelaku ialah ingin membalas dendam kepada kelompok lain. Namun karena tidak bertemu, akhirnya mereka mencari remaja yang seumuran untuk dibacok. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan satu buah celurit yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas. Pada saat kami melakukan patroli, kami berhadapan langsung dengan kelompok geng motor ini. Dan kami berhasil mengamankan dua orang tersangka seperti yang kita lihat di belakang. Ada pun barang buktinya yaitu satu buah celurit yang digunakan atau dibawa oleh pelaku dalam melaksanakan bermotor pada malam hari. Patut diduga ini merupakan salah satu kelompok dari motor yang sudah merasakan pada akhir minggu-minggu ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Dimas Ancaya, Jek TV, Melaporkan.